Melihat beberapa dalam sepekan ini kalau tidak salah Ada beberapa terduga teroris yang ditangkap oleh Densus 88 di Sulawesi Selatan begitu ya Itu mengaku dan membuat testimoni yang direkam dalam bentuk video dan kemudian diviralkan Menyebut nama Munarman yang kita tahu merupakan sekretaris FPI Organisasi yang sudah bubar saat ini begitu ya Terlibat dalam atau hadir dalam proses bayat mereka ketika para terduga teroris ini di bayat Menjadi tunduk kepada ISIS atau Abu Bakar al-Baghdadi Apa Pak Habibur Rahman melihatnya? Saya apa namanya agak mengkritisi Pertama, dua orang tersebut kalau tidak salah Aulia sama Ansori Yang menyampaikan testimoni Yang menyampaikan testimoni, tapi kenapa diviralkan? Kalau itu produk hukum, itu salah satu bukti menurut saya akan lebih baik Ditelusuri dulu, ditindak lanjutin secara hukum Dicari kebenaran dan korelasinya antara satu fakta dengan fakta lainnya Baru setelah selesai semua proses bisa diviralkan Kalau belum apa-apa diviralkan Ini ada apa tentu akan menimbulkan pertanyaan publik Saya pikir di sisi lain Kalau soal profiling Baik Munarman secara pribadi Kebetulan saya dengan beliau ini kenal itu bukan sehari dua hari Dari tahun 90-an Maupun FPI yang sudah dibuatkan sebagai organisasi Sebagai pribadi, saya pikir Cara pilihan, cara berjuang Munarman itu jauh Dengan apa yang dilakukan ISIS Beliau terbiasa berjuang di area terbuka Area terang-benderang Tidak secara kandistain melakukan kekerasan Dan lain sebagainya yang menjadi ciri dari ISIS Yang kedua, secara organisasi Saya juga, kita perlu juga bukti-bukti yang lebih konkret Soal relasi antara FPI dengan ISIS ini Terima kasih